Kalau penikmati kopintang beralih ke teh hangat itu ada raga yang sedang tidak baik-baik saja Wah, ini bahaya nanti masih Salam-salam ke Loko, boleh-boleh Tapi itu selamat Kembali lagi bersama Sien Entertainment Kali ini, nama saya Arisna Pralobinta Ranggalelana, posisi center back Berkenalkan nama saya Sob Mailana Posisi back kiri, sayap kiri Umur berapa? Umur 23 tahun, 24 Wih, beda setahun Nah, kali ini kita Bisa jawab cepat nih Nah, boleh Kita jawab ini aja ya Maksudnya kita lihat aja, kan Ininya komen cepat bola, seberapa jauh? Mereka mengetahui cepat bola Boleh mas, awal-awal dulu lah Inggris 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 Sama apa? Sama, oke Kenapa mas? Kenapa? Kenapa? Awasannya? Tepat dulu nih Kick and rush Oh, kick and rush Jangan sama Itu Kalau Lebih sulit dipredisi sih mas Setiap laganya sulit dipredisi Oh Ini getah, jadi aku saingan Iya Penuh pemain-pemain yang Bener-bener kerja keras Oh, oke Kalau Liga Itali mungkin Cuma pemainnya Di satu-satu klub aja Kayak di Liga Jerman Di Munchen sama Dortmund itu Oke 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 Bape dulu Lebih Mana mas ya? Lebih suka lihat mainnya sih? Oke Lebih suka lihat mainnya Terus sama Gaya rambutnya Enggak lah Enggak lah Enggak Kulis skill Kulis skill Kulis skill Oke Kenapa Kak Lan? Alan Alan Tipe Penyerang yang bener-bener Mau Kerja keras Mau kejar bola Walaupun dia striker Oh Ya lebih Sudah Finishingnya bagus Dari Kerja keras Halo 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 Wah Lampas Kenapa? Pertama Balik Kepada Loko karena dia di usia yang sudah lebih dari 40 tahun tetap stabil main. Kalau boleh. Dan juga salah satunya juga Legend Persik. Alasannya? Alasannya yang pertama selain Legend Persik Mas ya, dia striker yang julung. Emang nggak bisa suruh gocak-gocak bola, tapi 1x2 sentuh masuk-masuk. Lu lihat dengan Pak Kundes dulu ya? Iya, sama aku Danilo itu. Ngeri ya waktu itu Persik ya. Apalagi kemarin juga jadi lawan kita ya, waktu di Liga 2. PGM. PGM. Saya waktu SD ngeliat dia main di Persik, pas main jadi lawan. Oke, kalang-kalang ke Loko. Boleh, boleh. Tapi itu selasa. Sudah kecangan tadi ya. Junior-juniornya ya. Oke. Tufon. Oliver Khan. Oke. Masih-masih ada alasan? Oliver Khan? Oliver Khan mungkin... Munchen salah satu tim judulah saya Mas ya. Munchen itu. Orangnya keras, walaupun temeramen sih, kadang jahil, tapi tetap baik, baiklah. Yang penting, pertama untuk tim, tadinya itu. Kalau Buffon, saya lihat, ya dia juga dari muda kan sudah muncul, tapi tetap bisa konsisten di usia 2. Oh iya, makin tua makin jadi ya. Oke, oke, oke. Sekarang balikin pertanyaannya, ini teman satu sama, yang paling jahil siapa? Iya sih. Kenapa? Ya jahil sih enggak, dia lebih maras aja sih mas, kalau aku maras. Dia coffee man. Anak Indi ya? Anak Indi, enggak. Kalau yang creamy-creamy itu kan coffee cewek, kalau saya enggak pakai gula. Orang ketan banget. Kalau, penikmai coffee instant beralih ke teh hangat itu ada rasa yang sudah tidak baik, teh aja mas. Hehehe. Hehehe. Checking of food di tim. Berarti kekapan ini, bawa kopi barista ya? Bawa. Bawa alatnya juga mas. Ada. Oh keren. 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 Berarti tadi kopi kan, manis atau pahit? Pahit. Pahit. Tergantung suasana. Tergantung suasana. Kalau ingin sedikit manis, kasih gula. Oh ya. Enggak gitu aja. Makanan kesukaan? Boleh? Apalah? Makanan kesukaan masih bebek sih mas. Kesukaan? Enggak. Kesukaan masakan calon. Masakan apa tuh? Ya biasanya masak-masak sendiri. Masakan calon? Iya. Hehehe. Kan udah itu aja. Tapi. Oke oke. Nasi pecel sih. Nasi pecel. Keluar dadar dari calon pun enak aja. Hehehe. Oke. Nih. Sekarang kita masuk ke yang ada sedikit menusuk nih mas. Menusuk ini. Wah. Nih. Kalo pilih. Jawa Bandung atau Manado? Wah. Ini bayang nanti mas. Gak tahu. Gak pernah kenal. Gak pernah kenal. Gak pernah kenal. Gak pernah kenal. Gak pernah di ghosting? Enggak. Wah. Gak pernah. Oke. Sekarang. Kena suka lagi nih? Sekarang lagi lagi. Sekarang lagi. Ronaldo atau Messi? Ronaldo. Alasannya? Kalo saya alasan kenal Pak Ronaldo. Ya. Dia punya dedikasi. Betul-betul dedikasi ke sepak bola itu sendiri. Dia kerja keras. Dia pernah bilang kalo talenta tanpa kerja keras. Sama saja. Ngomong kosong. Oke. Kalo saya sih. Kalo saya sih. Mungkin dari Ronaldo. Punya jiwa leadership mas ya. Mungkin kalo udah ada Ronaldo di lapangan udah nggak 11 lawan 11 gitu. Bisa jadi 11 lawan 12 udah gitu. Brazil atau Inggris? Brazil. Brazil sih. Brazil. Kenapa? Suka liat sepak bola kalo skill lah mas. Kalo liat timnas nih. Timnas Brazil atau Inggris? Brazil. Brazil. Apa dia? Kalo menurut saya Brazil itu mengajarkan untuk mencintai sepak bola. Football is life di Brazil. Kalo mungkin disana sepak bola adalah agama yang kedua om gitu. Oh iya bener-bener. Mendarah daging banget ya kalo ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke. Terima kasih telah menonton video ini.